Bapak-Ibu pernah berpikir nggak? Atau pernah terpikir? Kira-kira sekarang kan lagi genjar-genjarnya probiotik ya. Saya pernah bilang, wah subhanallah ya, di surga itu sudah ada probiotik. Loh kok bisa? Kata Nabi kata salam-salam, Nabi bilang, bukan Nabi, Allah menjelaskan lah Al-Quran. Di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan, kata Allah. Khamar itu kan sesuatu yang difermentasi. Khamar itu sesuatu yang difermentasi. Kalau zaman dulu orang-orang Arab itu bikinnya dari kurma, kemudian mereka campurkan air, masukkan dalam batang kurma yang dibelak, campur air, tunggu sekian lama jadi khamar. Tapi memabukkan al-alkohol. Di surga sudah ada. Pernahkah kepikir, kok bisa Allah memilikan di surga itu minuman penghuni surganya, atau minumannya salah satunya jahe? Coba pikir. Kenapa mungkin di surga itu nggak habatul saudah? Nggak ada habatul saudah di sebut dalam hadis. Kenapa di surga, bukan kenapa sih, Allah menciptakan di surga itu minuman dari madu, dari susu, dari khamar, dari jahe. Berarti kalau kita trace balik dari sana, kalau kita kembalikan gennya anak manusia jaman sekarang, kalau tadi saya bicara tentang non-fisik, non-fisik itu betul iman, akidah, perbaiki itu. Kuatkan, kalau kata Kazuo Murakami, salah satu dokter di Jepang yang meletih tentang gen switch on, off gen itu, dia katakan bahwa gen itu bisa switch on, bisa switch off, dia bilang. Yang nggak heran dulu sekalian, ada orang yang bisa sembuh dari kankernya dengan kekuatan iman. Banyak, kayak begitu. Nggak kita, nggak tershare aja sebenarnya. Dan saya banyak mendapatkan orang-orang seperti itu tiba-tiba kanker, kumurnya hilang, sakitnya hilang, segala macam. Karena memang penyakitnya bukan karena fisik, tapi karena non-fisik. Kalau non-fisik, maka sebenarnya jawabannya adalah Al-Quran. Meskipun Al-Quran adalah pengobatan juga untuk non-fisik. Masalahnya sekarang, misalkan, Nabi Selasaan sampaikan, Al-Fatihah itu obat, misalkannya. Baca sekali, demam, dua kali nggak turun, tiga kali nggak turun, empat kali nggak turun, lima kali nggak turun, akhirnya parasitamol masuk. Kenapa? Karena istighfarnya kita mungkin masih butuh istighfar lagi. Jadi istighfar itu perlu diistighfarkan. Kenapa? Karena saya, Anda semua, tiap hari hidup dalam era fitnah. Saya tadi pagi nonton Youtube, nonton Youtube kajian dakwah. Belum apa-apa muncul iklan. Ya Allah, Ya Rabbi, perempuan-perempuan gitu kan. Udah fitnah kan buat mata kan, akhirnya lemah lagi. Jadi setiap sesuatu yang melemahkan penglihatan pendengaran dalam bentuk dosa, maka dia akan melemahkan gen kita. Itu kata kuncinya. Dan setiap sesuatu yang menguatkan dalam bentuk apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan menguatkan iman kita, juga secara otomatis akan menguatkan gen kita. Seperti itulah. Jadi gen itu betul-betul gen yang tangguh. Nah, kembali ke yang tadi, saya katakan cerita tentang fisik tadi, bila sekalian. Jadi, kalau kita bicara tentang gen, berarti gennya Nabi Adam itu kan ada pada diri kita. Gennya Nabi Adam. Nabi Adam adalah nenek moyangnya kita, bapaknya kita. Maka, Nabi Adam itu ketika beliau berada di surga, dikasih makan sama Allah kan, makanan-makanan terbaik, sayur, buah, apa segala macam termasuk yang Allah atau Nabi Rasulullah sampaikan kepada kita dalam bentuk madu, jahe, apa segala macam. Berarti, dalam tubuh manusia, dalam tubuh Nabi Adam itu, sudah ter-terapa ya, kalau bahasa itu ter-create gitu kan. Gen yang dasarnya terbuat dari jahe, dari susu, dari madu. Nah, ilmu itu sekarang dikenal sebagai epigenetik kan, atau nutri epigenomik. Jadi, makanan yang dimakan seseorang itu, akan menjadi bagian dari gennya, dan akan mempengaruhi sampai ke anak cucunya nanti. Jadi, subhanallah sekalian ya. Jadi, semakin kita paham ini, maka kalau kita bicara tentang perhadapan atau generasi ke depan, kalau kita, keluarga, bapak, ibu, orang tua, di rumah, anak-anak, atau mahasiswa-mahiswa sekarang, itu hari-harinya penuh dengan makanan-makanan yang tidak sehat, yang penuh dengan bahan-bahan tambahan sintetik, dan penuh dengan skala macam yang nggak sehat, yang tidak dibutuhkan badan, yang hanya sekedar mementingkan rasa di lidah, maka bersiaplah untuk beberapa tahun. Kemudian, akan tercipta atau ter-create anak-anak atau generasi yang gennya akan bermasalah juga. Jadi, hati-hati di situ. Saya pernah sampaikan ini ke banyak-banyak kajian-kajian para pemuda, pemuda ikhwah, dan akhwat-akhwat sekalian. Buktinya apa? Jadi, jaman-jaman sekarang itu perlu sekalian. Wanita-wanita itu ya, kalau saya lihat ya, muslimah-muslimah itu banyak sekali yang mengalami gangguan menstruasi. Udah mensnya bermasalah, dari waktu, dari jumlah, dari penyeri yang dirasakan, kemudian susah punya keturunan juga, suaminya juga sama. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dari awalnya, ketika mereka masih muda, ketika mereka masih muda, itu lebih memanjakan lidah mereka. Untuk sekedar makan. Gak kenal dengan gen nenek moyangnya. Gak kenal atau belum tahu dengan bagaimana Allah menciptakan surga itu, dan isi di dalamnya, kemudian Nabi Adam mengkonsumsi, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Sehingga nanti apa? Kalau terus-terusnya, kita akan dapatkan, bahwa ternyata Nabi Adam akan punya anak keturunan yang tinggal dan hidup di Indonesia. Maka, di situ saya sering sampaikan, jadi kalau bicara tentang Indonesia, katalah negeri kita ini, maka gen nenek moyang kita itu, kalau bahasa itu gen rempah, gen rimpang. Gen rempah rimpang. Jadi tadi kata Pak Dokter, bahwa memang dunia pengobatan barat gak memberikan banyak solusi. Solusi apa? Kita sekarang harus akuin. Sampai detik ini diabetes gak selesai. Coba. Sampai detik ini darah tinggi gak selesai. Masa Tuhan tidak menciptakan obat sehingga orang harus minum obat seumur hidup? Padahal obatnya apa? Kembali ke gen. Gen anak-anak moyang kita itu apa? Maka jawabannya ada di mana? Ada di sini semua. Itu sebabnya, kalau saya bicara tentang membangun gen, maka kita harus lihat. Kata Allah, kami ciptakan dari tanah. Di tanah itu kami tumbuhkan tanaman. Gata Allah, di situ tumbuh jahe, di situ tumbuh jeruk nipis, di situ tumbuh bawang, di situ tumbuh kunyit, di situ segala macam. Di situlah akhirnya apa? Komposisi mereka-mereka ini, yang berasal dari tanah tadi, wicis itu tanah secara khusus ya, ternyata kalau dibongkar sama mineralnya, kurang lebih sama manusia. Jadi sebenarnya, ketika kita makan kayak begini, minum kayak beginian, kita bukan sedang mengkonsumsi kunyit sebenarnya, tapi kita mengkonsumsi salipati dari tanah, yang itu subhanallah. Masya Allah, akhirnya Allah ceritakan dalam sebuah ayat, dalam Al-Quran Surat An-Nahl. Bayangkan, kalau seandainya Allah perintahkan kita, wah, yang baku, atau mungkin Rasulullah memerintahkan kepada kita, makanlah, makanlah misalkan, tiga daun, daun A, daun B, daun C, dari tiga pohon itu, untuk membuat kamu sehat. Gak ada perintah kayak begitu, tapi kalau ada, repot banget. Dan Allah maha pengasih dan maha penyang, sehingga nanti apa yang terjadi, yang terjadi adalah, kita lihat, bagaimana caranya kita menganalisa sesuatu, itu berdasarkan pemahaman Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, bahwa dia mempunyai tentara. Tentaranya itu tugasnya ngapain? Macem-macem. Bayangkan, kalau Anda bayangkan pohon, ada pohon gitu ya, ada pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada ranting, segala macam. Jadi, katakanlah di pohon gitu ya, sarinya, atau mungkin inti dari tanah itu, dari berupa mineral, atau segala macam, diserap oleh akar, masuk ke batang, terus naik ke daun, ranting, akhirnya menjadi buah, atau kuncup bunga seperti itu. Kalau dia pohon buah, maka sarinya pohon ini, yang diserap dari akarnya tadi itu, ada pada buah pohon tadi. Kalau tidak ada buah, maka berupa kuncup-kuncup bunga. Disitulah sarinya. Repot kan kalau kita makan itu tiap hari kan? Akhirnya Allah datangkan tentaranya, berupa atau bernama lebah, untuk mengambil sari pati, lihat bahasa itu. Sarinya kan? Sarinya pohon tadi, atau sarinya tanah tadi, atau bahasa balik dari tanah, berarti sarinya manusia. Yang kemudian sama lebah, dibawa ke sarangnya, diolah-olah-olah, jadilah madu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, isi madu itu apa? Asam amino. Dan asam amino itu apa? Bahan bakunya gen. Semua yang Allah ciptakan, atau mungkin Allah sebutkan, dalam Al-Quran, tersebutkan Al-Quran, itu sebagian besar, adalah memperbaiki gen. Karena bahan bakunya asam. Kurma sama aminu tingginya, luar biasa. Bahan baku gennya sama aminu. Kemudian madu juga sama, dan produk lebah itu semuanya, sebagian besar isinya sama aminu semua. Jadi kalau kita bicara sekarang, memperbaiki generasi secara fisik, maka makanlah, apa yang sudah Allah tumbuhkan di negeri kita, dan Allah sebutkan Al-Quran, atau disebutkan oleh Hadis Nabi Sallam, dan perbaiki itu atau konsumsi itu setiap hari karena itulah cara kita memperbaiki gen tambah lagi dengan cara apa? tambah lagi dengan cara membersihkan tubuh kita itu dari polutan-polutan yang ada yang masuk ke dalam pembuluh darah kita dengan cara berbekam selesai sebenarnya jadi kalau Bapak Ibu lihat protokol kesehatan Islam itu sangat lengkap sebenarnya suruh istinsya, karena memang ada kuman yang bertahan di hidung per 5 jam kita sholat 5 waktu 5 kali jadi otomatis kumannya hilang semua disuruh bersihkan disini polutan-polutannya kontaminan di kulit maka dalam surat Al-Ma'idah wudhu itu bukan digalirin tapi dibasuh seperti itu caranya jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya di era-era wabah seperti sekarang ini apa yang harus kita kerjakan kembalikan saja pada konsep Islam kembalikan saja pada konsep Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan insya Allah itu sudah mencakupi semua sebenarnya dan tawakal kita perlu tawakal pada Allah saya sampaikan kepada teman-teman jadi info terbaru itu memang virus ini sudah bermutasi dan gejalanya beda sama virus yang sebelumnya generasi sebelumnya terus kita mau ngapain? panik ngapain juga virus di mana-mana bakal di mana-mana tapi ikhtiar tawakal tetap jalan tapi jangan parno juga jangan terlalu parno juga dengan keadaan ini yang namanya mati, ajal semua sudah ada waktunya kita tawakal ikhtiar tetap perlu kita kerjakan dan tidak dan ini semua apakah menjamin 100%? ya enggak saya sampaikan bahwa banyak tuh orang yang pakai masker bahkan pakai APD level 3 kena juga kodarullah teman-teman di kesehatan yang sudah full masya Allah semoga wampuni mereka kena juga yang enggak pakai kena enggak? ada juga enggak kena gitu loh artinya apa? ada misteri-misteri disitu yang kita memang enggak tahu jadi akhirnya apa? kembalikan semua pada Allah dan apa tuh namanya yakinlah ya bahwa ini semua pasti akan ada masa selesainya siapa yang tahu kapan selesainya? Allah yang tahu kita enggak tahu tugas kita enggak pahain? sabar ikhtiar tawakal cari sumber-sumber yang kira-kira sekiranya bisa membantu proses penyembuhan kondisi saat ini sehingga nanti apa? kita sedang tidak jadi kalau sekarang semua orang panik semua orang dalam keadaan kebingungan maka balik-baliknya nanti gennya akan ditawarkan gen-gen panik gen-gen kebingungan kalau bahasa itu gen-gen kerupuk ujian mah pasti jelas ada pasti jelas ada buat sekalian pertanyaannya paskah ujian itu kita sudah menjadi orang yang lebih baik belum? atau kita sudah siap belum menjadi orang yang lebih baik? kalau seandainya itu enggak mampu kita dapatkan berarti kita tidak memanfaatkan ujian tadi untuk berbenah kayak sekarang kayak begini kan semua orang sudah mulai cari solusi apa solusi apa solusi apa vaksin apakah vaksin juga memberikan jaminan belum tentu juga karena virus ini terus bermutasi maka kalau kita bicara keimanan tadi kalau kita bicara keimanan maka keimanan itu akan keimanan yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama kita pasti akan memberikan ketenangan pasti akan memberikan kebahagiaan jadi gen-gen seperti itu atau mungkin jiwa-jiwa seperti itulah yang akan kita wariskan dan kita sendiri juga yang harus merasakan itu itu sebabnya kata Kazuo Murakami dalam bukunya switch itu dia katakan bahwa gen itu bisa terswitch itu salah satunya bisa bahasa dia itu teraklupasi dengan cara kalau bahasa beliau itu bermeditasi atau mengharubirukan diri Anda kata beliau mengharubirukan seperti itu jadi dan apa itu namanya mengharubirukan itu dalam kita kan takoruk mendekatkan diri pada Allah sehingga nanti air mata mengalir kita merasakan ketenangan ketenangan itu baru sekalian percayalah adalah sebuah anugerah yang Allah berikan dan Allah masukkan dalam hati kita kalau sekarang katakanlah kita cemas terus-menerus maka ibu-ibu yang melahir atau yang lagi hamil sekalipun itu ternyata dalam riset-riset yang ada menjelaskan bahwa ibu-ibu yang cemas yang ketakutan ketika hamil ya maka anaknya pun akan seperti itu nanti subhanallah maka tadi pesan saya kalau kita bicara gen maka perbaiki akidah kita perbaiki gen tawhid kita tenang minta pada Allah ketenangan Allah ma'antas salam ma'antas salam dan pasti selesai yang namanya ujian yang di universitas juga tidak tiap hari juga ujian pasti ada waktu selesainya ujian tadi gitu kemudian yang kedua lalu selesai lalu selesai lalu selesai lalu selesai Inna azab